Sulingnaga, jilid 43. Orang itu menjatuhkan diri di atas tanah, terengah-engah dan mukanya yang tadi pucat sekali, sekarang berubah menjadi agak merah. Ia mengeluarkan suara seperti setengah menangis dan setengah tertawa. Kemudian ia bangkit duduk memandang Hang Li dan matanya terbelalat. Nona, sungguh engkau hebat sekali. Hang Li cemberut. Baru teringat ia bahwa ia sudah menolong musuh burunya, merasa bagaikan seorang pengkhianat. Mengapa engkau melanggar wilayah kami? Engkau memang bersalah dan sepatutnya dihukum. Akan tetapi aku kasihan padamu, tidak tega melihat orang terjatuh ke kolam pasir maut. Nah, sekarang pergilah, akan kutunjukkan jalan keluar untukmu. Tiba-tiba orang itu menggerakkan tubuhnya dan tahu-tahu Hang Li sudah ditangkapnya. Gadis cilik terkejut, meronta dan hendak melawan, akan tetapi tiba-tiba saja tubuhnya menjadi lemas karena laki-laki itu sudah menotoknya, menotok jalan darahnya yang membuat ia tidak mampu berkutik lagi. Hang Li terkejut dan marah bukan main. Apa yang kau lakukan ini bentaknya? Laki-laki itu menyeringai dan secara kurang ajar mengelus dagu Hang Li. Engkau anak yang cantik dan manis sekali. Sekarang engkau menjadi tawananku dan engkau harus menunjukkan jalan keluar yang akan menyelamatkan diriku. Kalau tidak, aku pasti akan mencekikmu sampai mampus. Hang Li tergelalak. Kalau saja ia tadi bercuriga, kiranya tidak akan demikian mudahnya ia tertawan dan tertotok. Ia sama sekali tidak mengira bahwa orang yang baru saja diselamatkannya dari ancaman maut mengerikan berbalik malah bertindak curang dan jahat kepadanya. Namun ia tidak mempunyai waktu lagi untuk berheran dan penasaran karena kini laki-laki itu telah mengikat kedua tangannya ke belakang tubuhnya, menotok jalan darah yang membuat ia tak mampu mengeluarkan suara, akan tetapi kini tubuhnya dapat bergerak lagi. Hayo cepat tunjukkan jalan itu kepadaku, kalau engkau menipuku, tentu engkau akan kusiksa sampai mampus kata laki-laki itu sambil mencengkeram pundak Hang Li. Gadis cilik ini merasa penasaran dan marah sekali sampai dua matanya mengeluarkan air mata. Bukan air mata karena takut, melainkan karena marah dan penasaran sekali. Sudah, jangan menangis dan cepat tunjukkan jalannya laki-laki itu mengira bahwa anak perempuan itu menangis karena takut. Dia mendorong tubuh Hang Li dan anak perempuan ini terpaksa melangkah maju. Hang Li tahu bahwa dalam keadaan kedua tangannya terbelenggung, melawan pun tidak akan ada gunanya. Dan ia pun tidak dapat mengeluarkan suara. Sesungguhnya hal ini tidak perlu dilakukan orang itu. Walaupun tidak ditotok, ia pun tidak mau mengeluarkan suara. Untuk apa? Minta tolong kepada suhunya dan tiga orang pelayan? Ia telah mengkhianati mereka, dan ia yakin bahwa gunyah yang berada di menara itu tentu melihat semua peristiwa yang dialaminya ini. Perlu apa minta tolong? Memalukan saja. Biarlah, ia telah bersalah, dan biarlah kini ia menerima hukumannya. Ia melangkah terus, pundaknya masih dicengkeram laki-laki yang mengikutinya dari belakang. Hang Li tidak membawa laki-laki itu melalui jalan yang akan menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Di dalam dadanya kini membawa api kemarahan yang membuat ia ingin membalas perbuatan laki-laki ini yang dianggapnya terlalu jahat. Mudah saja baginya untuk menjerumuskan laki-laki ini ke dalam perangkap-perangkap maut, akan tetapi ia pun tentu akan ikut terjebak dan mati bersama laki-laki ini. Dan ia tidak takut mati, hanya ia tidak sulit kalau harus mati bersama laki-laki ini. Tidak mau melakukan perjalanan ke alam baka berbareng dengan dia, bahkan dari tempat yang sama. Tidak, dia harus dapat mencari perangkap yang lebih baik. Akhirnya tibalah Hang Li di jalan buntu. Di depan nampak jurang yang amat suram, yang tidak mungkin dilalui. Di situ terdapat dua jalan bercabang ke kiri dan ke kanan. Kedua lorong ke kanan dan ke kiri ini tertutup daun-daun kering, nampaknya aman dan mudah dilewati. Akan tetapi, Hang Li yang sudah hafal akan rahasia lorong-lorong itu, maklum bahwa melangkah ke kiri berarti akan membawa mereka jatuh ke dalam sumur yang dasarnya tidak kurang dari 15 meter dalamnya, di mana terdapat batu-batu meruncing yang akan menyambut tubuh mereka. Di balik daun-daun kering yang ke kiri itu terdapat lubang sumur itu. Kalau melangkah ke kanan, mereka akan terjatuh ke dalam kolam lumpur yang juga berbahaya sekali karena tubuh akan terus tenggelam semakin dalam dan akhirnya akan tewas pula. Tetapi, tidaklah secepat kalau terjatuh ke dalam sumur itu matinya. Hanya di sana ada ular-ular lumpur yang sebetulnya semacam belut yang gemar makan daging manusia, yang membuat dirinya bergidik angeri membayangkan betapa tubuhnya bagian bawah akan digerogoti binatang-binatang itu sebelum ia mati. Ia tahu bahwa jalan satu-satunya adalah melompati sumur sebelah kiri. Sumur itu tidak lebar, paling lebar 1,5 meter saja. Sekali melompat juga akan melampauinya dan selamat. Tidak, ia tidak boleh membawa laki-laki itu melompat, karena begitu melompat, laki-laki itu tentu akan mudah turun dan keluar dari daerah berbahaya. Melihat anak perempuan itu berdiri termangu-mangu dan ragu-ragu, laki-laki itu segera menguncang pundaknya dan mementaknya dengan nyaring, hayo cepat tunjukkan jalan. Dia pun bingung melihat betapa jalan itu yang bagian depan buntu menuju ke jurang yang amat curam, sedangkan jalan kanan dan kiri sama saja tertutup daun-daun kering. Dia tahu betapa berbahayanya lorong-lorong di situ dan dia tidak tahu mana jalan yang benar, yang kanan ataukah yang kiri. Tanpa ragu-ragu Hang Lee menudingkan telunjuknya ke kanan. Laki-laki itu nampak lega dan dia pun memperkuat cengkeramannya di pundak Hang Lee mendorong tubuh anak itu membelok ke kanan dan menghardik, hayo jalan. Hang Lee sudah hafal benar akan rahasia tempat itu. Paling banyak lima langkah mereka akan terjeblos. Ia memperhitungkan langkahnya dan setelah empat langkah, tiba-tiba saja dia membalikan tubuhnya, meloncat ke belakang dan menendang dengan cepat sekali. Laki-laki itu terkejut, melangkah ke samping akan tetapi ketika cengkeraman tangannya terlepas, dia masih sempat menangkap lagi pundak itu, maka begitu tubuhnya terjeblos, dia membawa Hang Lee ikut pula terpelanting dan terjeblos ke dalam kolam lumpur. Oh, tolonglah laki-laki yang merasa ngeri dan ketakutan itu, perasaan takut yang sudah sejak tadi menghantuinya, tidak dapat menahan lagi mulutnya dan berteriak minta tolong. Dalam kagetnya tadi, dia melepaskan cengkeramannya dan tubuh Hang Lee terpelanting sehingga terjeblos sejauh dua depa di sebelah depannya. Kalau laki-laki itu yang tadi merontak tenggelam sampai dada, Hang Lee tendelam sampai ke pinggang dan mereka sekarang saling berpandangan. Laki-laki yang terbelalak dengan muka pucat dan berkau-kau minta tolong itu melihat betapa tubuh anak perempuan itu nampak tenang-tenang saja, bahkan tersenyum mengejek memandangnya. Meski Hang Lee tidak mampu mengeluarkan suara, namun pandang matanya mengejek sepenuhnya dan rasa puas membayang di sepasang matanya. Gadis cilik ini kehilangan rasa takutnya, lupa akan adanya ular-ular di dalam lumpur, karena girangnya dapat membuat laki-laki yang jahat itu kini tidak berdaya. Hang Lee teringat ketika tiba-tiba ia melihat benda mengkilap bermunculan di permukaan lumpur yang tertutup daun-daun kering itu. Ular atau belut lumpur. Matanya terbelalak dan hampir saja dia menjerit saking ngeri dan jijiknya, apalagi ketika ada seekor ular atau belut itu yang muncul tidak jauh dari hidungnya, seolah-olah binatang itu ingin berkenalan dulu dengan wajah-wajah para calon korbannya. Akan tetapi ia menahan perasaan ngeri ini dan menggigit bibir. Tidak demikian dengan laki-laki itu. Dia mengeluarkan pekek yang mengerikan karena memang pada saat itu, ada bagian bawah tubuhnya yang mulai dijilati atau digigit. Berbareng dengan-dengan jeritan laki-laki itu, nampak bayangan hitam berkelebat dan tahu-tahu tubuh Hang Lee telah terlibat kain hitam dan tubuh itu kemudian terbetot naik oleh kain yang melilitnya, kemudian tubuh Hang Lee ditarik keluar dari lumpur oleh tangan Shin Kiam Moli yang sudah berdiri di tepi kolam lumpur itu, menggunakan sabuk hitam menolong muridnya. Begitu tiba di tepi kolam, Hang Lee menubruk kaki gurunya. Subo, maafkan aku, tidak. Hukumlah aku, Subo, katanya setengah menangis saking kesal dan marah terhadap laki-laki jahat itu. Shin Kiam Moli tersenyum. Engkau sudah cukup terhukum, Hang Lee. Pada saat itu, kembali terdengar teriakan-teriakan mengerikan. Hang Lee menengok dan melihat betapa laki-laki itu dengan metel, terbelalak dan muka pucat sekali, menjerit-jerit dan meronta-ronta, akan tetapi karena dia keras meronta, maka tubuhnya cepat sekali tersedot semakin dalam dan lumpur sudah mencapai leharnya. Hang Lee tidak dapat melihat lebih lanjut dan dia pun menyembunyikan mukanya di balik kedua tangannya. Akan tetapi telinganya masih mendengar jeritan-jeritan itu, kemudian pekek itu pun terhenti tiba-tiba, seolah-olah orang itu tiba-tiba dicekik. Dia tahu apa yang terjadi. Tentu mulut yang berteriak itu kini sudah terbenam ke dalam lumpur. Dia tidak berani menengok. Baru setelah tidak ada lagi suara terdengar dari belakangnya, ia berani menengok dan kolam lumpur itu telah tenang, tidak ada suara apa-apa lagi, tidak ada gerakan apa-apa lagi dan lumpur telah tertutup kembali oleh daun-daun kering. Hang Lee bergidik dan ia tetap berlutut. Tubuhnya agak menggigil, bukan hanya karena kedinginan. Sebuah tangan lembut menyentuh kepalanya dan terdengar suara Sinkiamboli. Hang Lee, sejak tadi aku melihat keadaanmu, dan kalau aku menghendaki, sejak tadi aku tentu dapat membebaskanmu dari cengkeraman Jahanam itu. Akan tetapi aku sengaja membiarkan saja, hanya membayangi supaya engkau memperoleh pengalaman. Ketika engkau menipunya masuk lumpur, aku lantas tahu bahwa engkau tentu sudah merasa menyesal dan mendapat kenyataan betapa jahatnya orang ini. Nah, pelajaran ini agar selalu kau ingat, muridku. Jangan percaya kepada orang lain begitu saja, dan selalu bersikaplah hati-hati terhadap orang lain, apalagi yang belum kau ketahui benar bagaimana wataknya. Akan tetapi, Subo, Aku sungguh tidak dapat membayangkan bagaimana ada orang sejahat itu. Ditolong malah membalas dengan kekejaman dan kejahatan. Sintia memoli tertawa, kemudian berkata dengan suara tegas, Semua orang di dunia ini juga begitu, Hang Lee. Setiap orang bertindak demi kebaikan dan keuntungan bagi diri sendiri, karena itu, siapa kalah cerdik, siapa kalah kuat, dia menjadi korban. Engkau harus kuat dan cerdik, dan kalau perlu mendahului lawan sebelum engkau yang menjadi korban. Yang ada bukan baik dan jahat, melainkan cerdik dan bodoh, muridku. Diam-diam Hang Lee merasa tidak setuju dan heran sekali mendengar nasihat gurunya ini, akan tetapi ia tidak mau membantah. Alangkah bedanya nasihat gurunya ini dari nasihat ayah ibunya. Ayah ibunya selalu mengajarkan agar ia menggunakan kepandainya untuk menolong sesama manusia yang menderita, untuk membela kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan. Akan tetapi, gurunya ini agaknya hanya mengajarkan agar ia selalu bersikap cerdik dan tidak mempercaya semua orang, bahkan turun tangan lebih dahulu sebelum menjadi korban kejahatan orang lain. Gurunya kemudian mengajaknya pulang untuk membersihkan diri dan berganti pakaian. Ketika ia memperoleh kesempatan bicara dengan tiga orang pelayan itu, ia memperoleh keterangan bahwa tiga orang penyerbu yang lain, yang telah lewas di tangan mereka, mayatnya tidak mereka kubur, melainkan mereka lemparkan begitu saja ke dalam kolam lumpur. Hang Lee hanya menyimpan rasa ngeri dan tidak setujunya, dan mulai saat itu ia lebih banyak menutup mulut, walaupun diam-diam ia merasa heran akan keadaan guru dan tiga orang pelayan itu. Namun ia memang pandai menggunakan kesempatan dan sejak ia mengetahui bahwa tiga orang pelayan wanita itu lihai, ia mulai mengajak mereka untuk menemani-nya berlatih silat. Dan ternyata memang mereka itu lihai sekali dan merupakan teman berlatih yang baik, walaupun dari mereka ia tidak dapat memperoleh ilmu baru. Setidaknya, setiap orang dari mereka itu dapat melayaninya dalam latihan silat. Mulai hari itu, gurunya seringkali mengajak Hang Lee naik ke menara dan menganjurkan muridnya untuk berlatih siulian di dalam panggung tertutup di puncak menara. Dan anak itu memang suka naik ke menara karena dari situ ia dapat melihat pemandangan yang luas dan juga dapat melihat apa yang terjadi di sekeliling tempat tinggal gurunya. Kadang-kadang, meski baru beberapa hari tinggal di situ, kalau sedang berdiri melamun di puncak menara dan memandang gunung-gunung yang jauh, timbul perasaan rindu kepada ayah ibunya. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali saat matahari sudah naik dan menebarkan cahayanya yang keemasan dan masih lembut ke permukaan bumi, Hang Lee sudah berlatih silat seorang diri di bawah menara, kemudian naik ke atas menara. Ia masih belum mampu dengan sekali meloncat naik ke atas, melainkan hanya meloncat sampai setengah tiang, menyambar tiang dan memanjat naik. Kini ia berdiri di puncak, di depan pondok, memandang ke arah timur di mana matahari membuat angka sedit timur cemerlang dan indah bukan main. Beberapa kelompok awan membentuk raksasa-raksasa aneh, akan tetapi warnanya yang biru ke abuan itu mulai memudar tertimpa cahaya matahari. Tiba-tiba perhatian Hang Lee tertarik oleh sesosok tubuh yang mendaki kaki gunung dan menuju ke arah rumah gurunya. Orang itu berjalan perlahan dan kini sudah tiba di luar daerah berbahaya yang mengelilingi rumah gurunya. Tadinya disangka oleh Hang Lee bahwa orang itu hanya kebetulan lewat saja dan tak akan memasuki daerah berbahaya, akan tetapi ketika orang itu mulai memasuki lorong yang menuju ke daerah yang penuh bahaya, ia pun terkejut dan merasa khawatir sekali. Siapakah orang itu, pikirnya? Lawan atau kawan? Dan ia merasa ngeri membayangkan betapa akan jatuh korban lagi di tempat berbahaya itu. Bagaimanapun juga, hatinya tak setuju dengan adanya daerah rahasia yang penuh dengan bahaya maut itu. Betapapun jahatnya lima orang yang menyerbu tempoh hari, kira mereka menemui kematian benar-benar amat mengerikan dan terlalu kejam. Akan tetapi, perasaan khawatirnya segera berubah menjadi perasaan heran dan kagum. Orang yang baru datang itu, walaupun hanya dengan langkah-langkah yang perlahan, namun ternyata orang itu selalu mengambil jalan yang benar. Dari tempat tinggi itu Hang Li dapat melihat dengan mudah. Dari situ ia dapat melihat keadaan lorong-lorong rahasia itu seperti melihat peta dan ia pun sudah hafal mana yang benar dan mana yang menyesatkan dan berbahaya. Dan orang itu selalu memblok melalui lorong yang benar, seakan-akan sudah mengenal dengan baik jalan-jalan yang penuh dengan rahasia itu. Langkah-langkahnya teratur dan kakinya bagaikan sudah mengenal tempat berbahaya, selalu berjalan melalui tempat aman dan menghindarkan jebakan-jebakan rahasia yang banyak terdapat di situ. Kalau begitu, tentu seorang sahabat baik gurunya yang sudah sering datang ke sini, pikir Hang Li. Hatinya tertarik sekali dan cepat-cepat ia turun dari menara untuk melihat dari dekat siapa adanya orang yang baru datang itu. Ia berlari menuju ke rumah dan heranlah ia melihat bahwa orang yang tadi dilihatnya dari menara itu ternyata sekarang sudah tiba di depan rumah. Dari atas nampaknya dia berjalan perlahan, tetapi ternyata sudah tiba di depan rumah dengan selamat, berarti bahwa orang itu benar-benar telah mampu melalui lorong-lorong rahasia yang sangat berbahaya itu. Dan kini orang itu telah berhadapan dengan gurunya. Juga tiga orang pelayan wanita berada di situ, akan tetapi mereka berdiri agak jauh sambil memandang dengan sikap khawatir. Hang Li lari mendekati tiga orang pelayan itu dan kini ia dapat melihat wajah pendatang itu dengan jelas. Begitu melihatnya, Hang Li terbelalak dan merasa terkejut bukan main saat ia mengenal bahwa pendatang itu bukan lain adalah Ang Ilama, orang yang dahulu menculiknya dari kebun rumah orang tuanya. Tidak salah lagi, ia mengenal wajah itu, mengenal tubuh tinggi kurus yang memakai jubah pendeta berwarna merah itu. Melihat munculnya kakek ini, kemarahan muncul dalam hati Hang Li. Agaknya kakek itu tahu pula akan kehadiran Hang Li dan ia memandang dengan penuh perhatian. Omi Tohut, agaknya inilah anak itu. Eh, anak baik, kesinilah dan mari engkau ikut pinceng pulang ke rumah orang tuamu. Kesinilah kakek itu melambaikan tangan ke arah Hang Li. Anak perempuan ini terkejut bukan main karena biarpun hatinya tidak menghendaki, namun kedua kakinya di luar kehendaknya sudah melangkah menghampiri kakek itu. Melihat ini, gurunya membentak. Hang Li, kembali ke tempatmu dan dalam bentakan ini terkandung kekuatan yang agaknya membuyarkan pengaruh panggilan kakek itu. Hang Li seperti baru dapat menguasai kedua kakinya sendiri dan ia berhenti melangkah, terkejut melihat keadaan dirinya. Dia pun berlari kembali mendekati tiga orang pelayan yang segera merangkulnya. Sio Chia, engkau di sini saja dan jangan bergerak, bisik Ang Niu. Hang Li mengangkuk dan melepaskan diri dari rangkulan mereka. Ingininya melihat bagaimana gurunya menghadapi kakek aneh itu. Ia tidak merasa khawatir karena bukankah gurunya pernah menang dari kakek itu ketika merampas dirinya dari tangan kakek itu yang dikalahkannya di dalam kuil tua dahulu. Sementara itu, Ang Ilama sudah menghadapi Sintia Memoli dan terdengar suaranya yang lemah lembut. Sekali lagi, Sintia Memoli, Bin Cheng minta dengan hormat dan sangat agar engkau suka menyerahkan anak itu kepada Bin Cheng. Ang Ilama, tidak malukah engkau mengeluarkan kata-kata seperti itu? Apakah engkau lupakan nasib Sai Chulama yang menjadi Suhengmu? Hem, tak kusangka bahwa engkau yang dianggap sebagai seorang pertapa yang memiliki kesaktian, ternyata sama sekali tidak mengenal budi antara saudara, dan tidak setia, bahkan ingin mengkhianati golongan sendiri. Pergilah dan jangan mencampuri urusan pribadiku sikap Sintia Memoli ketus dan tegas. Omi Tohut, untuk kembali ke jalan benar masih belum terlambat. Kenapa engkau tidak mau melihat kenyataan? Sadarlah dan serahkan anak itu kepada Bin Cheng. Kakek tua bangka. Kini ia telah menjadi murid dan anak angkatku. Dengar baik-baik, ia telah menjadi anakku. Lihatlah baik-baik, aku adalah seekor harimau betina, mana sudi melepaskan anaknya. Mendadak Hong Li terkejut bukan main melihat bahwa gurunya telah berubah menjadi seekor harimau yang besar. Harimau itu mengeluarkan auman yang menggetarkan tanah di mana ia berdiri. Hong Li melirik ke arah tiga orang pelayan wanita itu. Mereka juga berdiri dengan matlah, terbelalak memandang, akan tetapi mereka bersikap tenang saja, agaknya tak merasa heran melihat betapa majikan mereka telah berubah menjadi seekor harimau besar dan buas. K.O. Hong Li bukanlah anak sembarangan. Ia keturunan dua orang keluarga besar yang amat terkenal di dunia persilatan, yaitu ayahnya adalah keturunan dari keluarga Istana Gulun Pasir sedangkan ibunya keturunan keluarga Pulau Es, gudangnya orang-orang sakti. Tentu saja ia, biarpun usianya baru 13 tahun, tahu benar bahwa gurunya berubah menjadi harimau hanya merupakan hasil ilmu sihir belaka, bukanlah sungguh-sungguh menjadi harimau. Betapapun juga, ia masih belum kuat untuk menembus pengaruh sihir ini, maka dalam pengelihatannya, gurunya berubah menjadi harimau, sesuai dengan ucapannya tadi. Dan sekarang, harimau betina yang hendak mempertahankan anaknya itu dengan buasnya, sambil mengeluarkan suara mengaum dasyat, menyerbu, menerjang dan menubruk ke arah ang ilama. Omi Tohut, engka semakin jauh tersesat ang ilama menggerakkan tubuhnya, jubah merahnya berkibar saat dia meloncat ke belakang dan menghindarkan diri dari tubrukan harimau. Pada saat harimau itu membalik dan hendak menubruk lagi, ang ilama yang telah menyambar segenggam tanah, menyambitkan tanah itu ke arah harimau. Siancai, kembalilah kepada keaslianmu, Sien Kiamwoli. Harimau itu hendak mengelak tetapi terlambat. Ketika ada tanah menyentuh tubuhnya, terdengar suara ledakan keras dan harimau itu mengaum, akan tetapi segera lenyap dan berubah kembali menjadi Sien Kiamwoli yang nampak terhuyung. Wanita ini marah sekali. Dia mengangkat kedua tangan ke atas dan dari tubuhnya keluarlah asap hitam bergulung-gulung yang segera menutupi tubuhnya sehingga membuat keadaan di situ menjadi gelap. Diam-diam Hangli merasa ngeri menyaksikan ini. Sungguh hebat ilmu sihir gurunya, akan tetapi kakek itu pun memiliki ilmu kepandayan tinggi yang ternyata juga sanggup menaklukkan harimau jadi-jadian tadi. Akan tetapi kembali Angli lama tidak nampak gugup. Omi Tohut serunya berkali-kali dan dia pun merangkap kedua tangan di depan dada, kemudian mulutnya meniup dan buyarlah asap hitam itu, makin lama semakin menipis dan akhirnya nampaklah kembali Sien Kiamwoli yang menjadi semakin penasaran. Wanita cantik ahli sihir ini maklum bahwa agaknya ia tidak akan mampu mengalahkan kakek itu jika menggunakan sihir, maka ia segera menerjang maju, sekali ini menyerang dengan pukulan tangan terbuka. Bukan main hebatnya pukulan yang dilontarkan oleh dua tangan wanita itu. Angin menyambar dasyat dan terdengar bunyi bersuitan ketika kedua tangan itu menyambar. Kembali kakek itu mengelap ke samping kemudian kedua lengannya digeratkan untuk menangkis dari samping. Duk! Kedua pasang lengan itu bertemu di udara. Seperti ada halilintar saja yang menyambar terasa oleh Hangli akibat dari adu kekuatan dasyat itu. Angin pukulan membuat dia mundur dua langkah sambil terbelalak memandang. Ia melihat gurunya agak terhuyung, sedangkan kakek itu tetap berdiri tegak sambil tersenyum. Senyum lembut itu sejak tadi tak pernah meninggalkan wajah Angin lama. Sin Kiam Moli menjadi semakin marah dan kembali ia menyerang dengan pukulan yang bertubi-tubi. Pendeta lama itu dengan tenang menyambut, maka terjadilah perkelahian yang hebat. Gerakan Sin Kiam Moli amat cepat, berloncatan menyambar-nyambar bagaikan seekor burung yang menyerang seekor ular. Tetapi pendeta itu bagaikan seekor ular melingkar, dengan gerakan tenang akan tetapi mantap menyambut setiap serangan dari manapun juga datangnya, menangkis sambil balas menyerang. Walaupun dia hanya membalas dengan tamparan-tamparan atau cengkeraman, tapi semua serangannya mengandung kekuatan yang membuat lawannya harus cepat menghindarkan diri. Biarpun gerakan gurunya itu amat cepatnya, namun Hang Liang sudah menguasai dasar ilmu silat tinggi dapat mengikuti gerakannya sehingga ia pun dapat melihat betapa tangguhnya kakek yang bernama Ang Ilama itu. Kalau ia tak salah menduga, gurunya kalah dalam hal tenaga oleh kakek itu. Hal ini terbukti betapa gurunya selalu berusaha menghindarkan bentrokan lengan kalau serangannya akan ditangkis lawan, dan tiap kali terpaksa kedua lengan mereka bertemu, tentu tubuh gurunya terdorong ke belakang atau terhuyung. Dugaan anak perempuan itu memang tepat. Sintia Memoli merasa betapa dasyatnya tenaga lawan dan ia maklum bahwa kalau ia harus selalu menghindarkan bentrokan, maka akhirnya ia akan terbesar. Cepat kedua tangannya bergerak kebalik bajunya dan di lain saat, tangan kiri wanita itu telah memegang sebuah kebutan bergagang emas dengan bulu merah, sedangkan tangan kanannya memegang sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya. Kiranya Sintia Memoli memiliki sepasang senjata yang amat hebat, yaitu kebutan dan pedang. Nama julukannya, Sintiam, Pedang Sakti, saja sudah menunjukkan bahwa ia adalah seorang ahli pedang yang pandai, sedangkan kebutan di tangan kirinya itu pun sama sekali tidak boleh dipandang ringan, karena ujung setiap lembar bulu kebutan itu telah diceluk racun sehingga orang yang terkena sabetan ujung kebutan itu tentu akan keracunan. Sing-sing, Mu-u-ut. Nampak gulungan sinar putih dan merah dari pedang serta kebutan ketika wanita itu menyerang dengan cepatnya ke arah lawan. Siam Chai Ang Ilama berseru. Cepat dia membuat langkah-langkah yang aneh untuk menghindarkan diri. Beberapa kali dia berhasil mengelak, kemudian tiba-tiba tangannya memegang seuntai tas bedan dengan benda ini yang diputar-putar, dia berhasil menangkis kebutan dan pedang. Trik, trik, teranggok, nampak api berpijar pada saat pedang bertemu dengan biji-biji tas deh itu. Dan kembali pertemuan tenaga melalui senjata itu membuat Siam Moli terdorong ke belakang. Perkelahian berlangsung semakin seru. Kadang tubuh dua orang itu lenyap terbungkus gulungan sinar senjata mereka yang menjadi satu. Agaknya tingkat kepandayan mereka memang seimbang, hanya kakek pendepak itu memiliki tenaga yang lebih kuat walaupun mungkin dia kalah dalam hal kecepatan gerakan. Juga di antara mereka terdapat perbedaan besar dalam hal serangan. Kalau Siam Moli menyerang dengan hebatnya, tiap serangannya merupakan serangan mauti yang mengarah nyawa, sebaliknya pendepak itu selalu berhati-hati dalam serangannya dan jelas bahwa dia banyak mengalah dan tidak bermaksud memburu lawan. Betapapun juga, karena kalah tenaga, nampaknya Siam Moli makin terdesak dan terhimpit, dan kadang-kadang terhuyung ke belakang. Kenyataan ini membuat Hang Li memandang khawatir. Majulah, bantulah Subo, desaknya berulang-ulang kepada tiga orang pelayan itu. Tiga orang pelayan itu semua memegang sebatang pedang, akan tetapi mereka tidak berani maju, merasa betapa ilmu kepandayan mereka masih terlampau rendah untuk membantu majikan mereka mengeroyok pendepak lama yang demikian saktinya. Melihat ini, Hang Li menjadi tidak sabar lagi. Dirampasnya pedang dari tangan Ang Nyo dan ia pun berkata, kalau begitu, biarlah aku saja yang membantu Subo ia pun meloncat ke depan. Tiga orang pelayan itu terkejut. Sio Chia mereka berseru, akan tetapi karena anak perempuan itu sudah menerjang maju dan masuk ke dalam arna perkelahian mereka pun tak dapat mencegah lagi. Lama jahat Hang Li membentak dan pedangnya menusuk ke arah lambung pendepak itu. Ang Ilama terkejut melihat anak perempuan itu menyerangnya dengan pedang. Dia tidak mengelak, membiarkan pedang itu mengenai lambungnya dan berkata, Omi Tohut, anak baik, Pin Cheng datang untuk membebaskanmu. Tak! Pedang itu membalik dan Hang Li merasa tangannya nyari karena pedangnya seperti menusuk baja saja. Sebelum ia mampu mengelak, tiba-tiba tangan kiri pendekta lama itu telah menangkap undaknya. Mari ikut bersama Pin Cheng, anak baik kata pula Ang Ilama. Akan tetapi Hang Li menjadi marah dan meronta. Lepaskan aku, pendekta jahat dan kembali pedangnya menusuk, kini mengarah dada kakek itu. Terak! Pedangnya patah menjadi dua potong. Dan sekali Ang Ilama menggerakkan tangan kirinya, tubuh Hang Li telah terlempar ke atas dan berada dalam podongan kakek itu. Lepaskan anakku Sintia memoli membentak dan pedangnya lalu membacok ke arah kepala Ang Ilama. Terang! Tasbeh itu menyambar dan menangkis pedang, membuat pedang terpental. Tiba-tiba Sintia memoli membentak dan kebutannya kini menyambar ke arah kepala Hang Li yang dipondong pendekta itu. Tentu saja Ang Ilama terkejut bukan main, sama sekali tidak menyangka bahwa wanita itu akan menyerang anak yang dipondongnya. Dengan agak tergesa-gesa dia pun menggerakkan tasbehnya melindungi Hang Li dan menangkis kebutan. Prat! Bulu-bulu kebutan itu sekarang melibat tasbeh dan terjadi tarik-menarik. Pada saat itu, Hang Li yang tidak tahu bahwa baru saja nyawanya terancam maut pada saat wanita itu menyerangnya dengan kebutan, kini ingin membantu gurunya. Melihat betapa mereka saling tarik senjata masing-masing, Hang Li menggunakan tangannya, mencengkeram ke arah metu Ang Ilama. Sian Chai Ang Ilama terkejut bukan main. Anggota tubuhnya tidak akan takut menghadapi serangan seorang anak kecil seperti Hang Li, akan tetapi kalau yang diserang itu matanya, tentu saja matu itu tidak dapat dibuat kebal. Untuk mempergunakan sihir mempengaruhi anak itu, sudah tidak keburu lagi. Terpaksa dia menarik kepalanya ke belakang untuk mengelak. Pada saat itu, pedang di tangan kanan Sian Kiam Mo Li sudah menyambar dan menusuk lambung pendekta lama itu. Demikian cepat gerakan ini, dilakukan pada saat yang tepat, menggunakan kesempatan selagi pendekta itu repot mengelak dari cengkeraman tangan Hang Li sehingga tak mungkin dapat dihindarkan lagi. Cap, biarpun pendekta itu memergunakan Sian Kang, namun sudah tidak keburu dan pedang itu menancap sampai dalam dan ketika dicabut, darah pun munkrat dan pada saat itu, Sian Kiam Mo Li telah berhasil merampas kembali Hang Li dari pondongan Ang Ilama. Omito Hutang Ilama menggunakan tangan kiri mendekat luka di lambungnya, lalu membalikan diri dan lari meninggalkan tempat itu, pergi sambil membawa luka yang dalam di lambungnya. Sian Kiam Mo Li tidak berani mengejar. Ia tahu bahwa pendekta itu lihai bukan main dan kalau ia tidak memperoleh kesempatan baik tadi, belum tentu ia akan keluar sebagai pemenang. Ia tadi sudah bertindak jardik bukan main dengan menyerang kepala Hang Li. Memang, ia membahayakan keselamatan nyawa anak itu tadi. Akan tetapi akal itu bagus sekali. Serangan mematikan itu tentu saja membuat Ang Ilama yang ingin menyelamatkan Hang Li, menjadi kaget dan cepat melindungi sehingga terbukalah kesempatan baginya untuk menyerang. Apalagi ia dibantu oleh Hang Li. Ia puas dengan dirinya sendiri dan juga girang bahwa ternyata anak angkat dan muridnya itu setia kepadanya. Ia tak berani mengejar karena ia tidak yakin apakah lama itu menderita luka yang cukup parah. Dirangkulnya Hang Li dan diciuminya pipi anak itu. Hang Li, bagus sekali, engkau telah membantuku mengalahkan lama yang jahat itu. Akan tetapi, Subo, hampir saja aku celaka olehnya. Dia sungguh lihai dan jahat sekali kata Hang Li. Memang dia lihai dan jahat, maka engkau harus berlatih dengan baik agar kelak dapat mengalahkan orang-orang seperti dia ini. Di bawah bimbingan Subo, tentu aku akan dapat menguasai ilmu-ilmu yang hebat, dan kini di dalam perlindungan Subo aku merasa aman. Subo, jangan lupa mengajarkan ilmu sihir kepada aku. Sintia Mo'i tertawa dan menggandeng anak itu, diajak masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Hang Li merasa girang dan puas pula, sama sekali ia tidak tahu bahwa baru saja ia kehilangan seorang penolong yang akan mampu membawanya kembali kepada orang tuanya dan bahkan membebaskannya dari cengkeraman seorang wanita iblis yang sesungguhnya merupakan musuh besar keluarganya. Sintia Mo'i tidaklah sebaik hati seperti yang dibayangkan Hang Li. Anak perempuan ini sama sekali tidak tahu bahwa semenjak ia diculik dari kebon rumah orang tuanya, terdapat rahasia besar dibalik semua peristiwa itu. Yang melakukan penculikan terhadap dirinya sama sekali bukanlah Hang Li Lama yang pada waktu itu masih tekun bertapa di dalam goa-goa pertapaannya. Lalu siapakah yang melakukan penculikan itu? Bukan lain adalah Sintia Mo'i sendiri. Wanita cantik yang tinggi semampai inilah yang menyamar sebagai Hang Li Lama dan melakukan penculikan dengan mempergunakan nama Hang Li Lama. Hal ini dapat dilakukannya dengan mudah sekali karena selain pandai ilmu silat, ia pun pandai ilmu sihir dan pandai melakukan penyamaran. Akan tetapi, mengapa Sintia Mo'i melakukan hal itu dan siapakah dia sebenarnya? Sintia Mo'i adalah anak angkat dari Kim Hwe Anionio. Pada waktu Kim Hwe Anionio bersekongkol dengan Saichu Lama, Sintia Mo'i sedang melakukan perantauan ke daerah pantai selatan. Ia tidak tahu akan persekutuan itu, juga tidak mencampurinya. Ketika ia pulang ke utara, baru ia mendengar bahwa ibu angkatnya, juga gurunya itu, ternyata telah tewas bersama S.M.K.W.I. dan Saichu Lama dalam sebuah komplotan yang dihancurkan oleh para pendekar, terutama keturunan keluarga Pulau Es dan keluarga Istana Gulun Pasir. Tentu saja ia terkejut dan berduka, juga sakit hati. Akan tetapi ia pun maklum siapa itu keluarga Pulau Es dan keluarga Gulun Pasir. Ia merasa tak mampu menandingi mereka itu dengan berterang, maka ia lalu melakukan balas dendam dengan Caroline. Setelah melakukan penyelidikan, dia pun menjatuhkan pilihannya kepada Kau Hang Li, satu-satunya anak yang menjadi keturunan dari kedua pihak, keturunan keluarga Pulau Es, juga keturunan keluarga Gulun Pasir. Dan terjadilah penculikan itu. Ia sengaja memergunakan nama Ang Ilama yang mahir dalam ilmu sihir dan mudah dipalsu, dengan maksud untuk mengadu domba. Ia harus membangkitkan Ang Ilama sebagai sute dari Saichu Lama supaya suka menentang dua keluarga pendekar yang menjadi musuh mereka berdua itu. Akan tetapi ia cukup mengenal watak Ang Ilama yang salah dan tidak mau menggunakan kekerasan, melainkan hanya bertapa dengan tekun dan tidak pernah mencampuri urusan dunia ramai. Maka dia mempergunakan siasatnya, menyamar sebagai Ang Ilama untuk mengadu domba. Tadinya, niatnya hanya selain mengadu domba, juga menimbulkan duka pada keluarga itu yang kehilangan putrinya. Mungkin putri mereka itu akan ia bunuh untuk membalas dendam. Akan tetapi setelah ia melihat Hang Li yang demikian manis dan tabah, hatinya tertarik dan timbul pikirannya untuk memanfaatkan rasa sukanya itu demi dua keuntungan. Pertama, ia akan merasa puas memiliki murid dan anak angkat yang sangat baik dan berbakat, memenuhi kerinduannya akan seorang keturunan. Kedua, ia akan mendidik anak itu supaya kelak dapat mengikuti jejaknya yang berlawanan dengan jalan hidup musuh-musuhnya, yaitu kedua keluarga pendekar itu. Hang Li tidak tahu akan semua itu. Ia hanya mengenal gurunya sebagai seorang wanita berilmu tinggi dan pandai sihir yang telah menyelamatkannya dari tangan Hang Li Lama. Walaupun pada hari-hari terakhir ini ia mendapat kenyataan bahwa gurunya dapat pula berwatak keras dan kejam terhadap musuh-musuhnya, seperti yang diperlihatkannya ketika menghadapi lima orang penyerbu dari Chin Sapang itu, namun ia menganggap gurunya seorang gagah yang baik hati, terutama terhadap dirinya. Dan ia pun dengan penuh ketekunan mempelajari ilmu-ilmu dari Sintia Moli, seorang wanita cantik yang dalam hal tingkat kepandayan, sama sekali tidak berada di bawah tingkat mendiang gurunya, yaitu Kim Hwa Anioniu. Dua orang pendekta lama yang sedang bertapa itu terkejut sekali ketika melihat seorang pendekta lama lain roboh terpelanting di depan goa mereka, kemudian terdengar suara orang itu mengerang kesakitan. Dua orang pendekta lama itu segera keluar dari goa tempat pertapaan mereka dan alangkah kaget hati mereka ketika mereka mengenal bahwa yang roboh itu adalah Ang Ilama, seorang tokoh lama yang amat mereka kenal dan masih terhitung paman seperguruan mereka. Susiok, keduanya berlutut dan segera memeriksa. Dapat dibayangkan betapa kaget dan ngeri rasa hati mereka melihat bahwa paman guru mereka itu terluka pada lambungnya, luka yang kini membengkak berbesar sekali, tanda bahwa selain luka itu parah, juga bahwa luka itu tidak terawat selama beberapa hari sehingga membengkak. Melihat keadaan luka itu dan wajah paman guru mereka yang membiru, dua orang pendekta ini dengan sedih mengetahui bahwa keadaan paman guru mereka sudah payah dan sukar untuk dapat diselamatkan nyawanya. Susiok, apa yang telah terjadi? Mengapa susiok bisa terluka seperti ini tanya pendekta pertama? Susiok, siapa yang melakukan ini tanya pendekta kedua? Akan tetapi keadaan Ang Ilama telah demikian payah. Napasnya tinggal satu-satu dan sukar sekali baginya untuk mengeluarkan suara walaupun mulutnya bergerak-gerak. Akan tetapi, di dalam batin Ang Ilama, sedikitpun tidak ada rasa dendam terhadap Sintia Memoli, maka tidak ada sedikitpun niat di hatinya untuk memberitahu kepada orang lain siapa yang telah melukainya. Keinginan hatinya adalah untuk memberitahu kepada Kau Chin Leong dan Sumahui di mana adanya anak mereka yang diculik orang itu. Akan tetapi sukar sekali mulutnya mengeluarkan kata-kata dan dengan pengerahan tenaga terakhir dia pun memaksa diri untuk menyampaikan isi hatinya itu kepada dua orang pendekta lama ini. Akhirnya dapat juga dia mengeluarkan suara lirih sehingga dua orang pendekta lama itu harus mendekatkan telinga mereka agar dapat menangkap lebih jelas. Titik Kau Chin Leong dan istrinya, mereka, cepat, oh, kakek itu terkulai dan napasnya pun terhenti. Dia mengerahkan tenaga terlalu banyak namun tidak kuat melanjutkan kata-katanya. Dua orang pendekta lama itu saling pandang dengan metel, terbelalak. Mereka pun tentu saja mengenal siapa yang bernama Kau Chin Leong itu, seorang yang dikenal baik oleh para pendekta lama karena pernah memimpin pasukan pemerintah untuk menumpas pemberontakan di barat. Panglima Kau amat terkenal dan tentu saja mereka kini terkejut dan heran mendengar disebutnya nama Panglima itu dan istrinya sebagai pembunuh Ang Ilama. Kedua orang pendekta itu merasa betapa penting dan gawatnya urusan, maka setelah menyempurnakan jenazah Ang Ilama dengan membakarnya, kemudian membawa abu jenazah itu pergi meninggalkan tempat pertapaan mereka dan cepat mereka menuju ke Tibet. Di depan para pimpinan lama, mereka lalu menceritakan pengalaman mereka ketika menemukan Ang Ilama dalam keadaan sekarat sampai meninggal dunia karena luka parah di lambungnya. Ketika para pimpinan lama mendengar bahwa pesan terakhir dari Ang Ilama adalah nama Kau Chin Leong dan istrinya, para pimpinan lama itu saling pandang. Mereka teringat bahwa belum lama ini, suami istri itu memang datang kepada mereka dan menanyakan di mana adanya Ang Ilama. Mereka melihat sikap istri pendekar bekas Panglima itu jauh daripada lembut, bahkan agak nyanyonya itu marah sekali terhadap Ang Ilama. Dan kini muncul dua orang pendekar lama yang menceritakan bahwa Ang Ilama tewas dengan luka di lambungnya. Padahal, Ang Ilama adalah seorang pendekar lama yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali. Tidak sembarang orang akan dapat melukainya, dan pula, pendekar itu adalah seorang yang halus budi dan tidak pernah bermusuhan dengan siapapun juga. Siapa lagi kalau bukan suami istri pendekar itu yang telah membunuhnya? Mungkin karena Ang Ilama masih sete dari saya culama seperti yang ditanyakan oleh istri pendekar itu. Hem, kita tak boleh tinggal diam saja. Tanpa sebab mereka telah membunuh seorang yang hidup bersih dan suci seperti Ang Ilama. Jika hal ini kita diamkan saja, bukankah semua orang lalu memandang rendah kepada kita, para lama? Kita dapat membiarkan seorang lama seperti saya culama dibasmi dan dibunuh sekalipun tanpa sedikit juga campur tangan. Akan tetapi kalau sampai seorang seperti Saudara Ang Ilama dibunuh tanpa dosa, benar-benar merupakan hal yang penuh dengan penasaran. Kita harus bertindak terhadap mereka. Akan tetapi mereka adalah pendekar-pendekar yang terkenal sakti dan budiman. Apalagi kita semua mengenal siapa adanya Kau Chin Leong, bekas Ang Lima yang gagah perkasa kata lama kedua. Kita tidak perlu takut demi membela kebenaran kata lama ketiga. Ketua para lama menarik nafas panjang mendengar pendapat para pembantunya. Omi Tohut, semoga Seng Buddha menerima Saudara Ang Ilama sesuai dengan amal kebaikannya sewaktu dia hidup. Kita memang tidak boleh tinggal diam, juga kita tidak perlu merasa takut untuk menghadapi ketidakadilan. Akan tetapi bagaimanapun juga, kita harus bertindak dengan hati-hati dan tidak menurutkan nafsu amarah. Kita harus ingat bahwa kita berhadapan dengan keturunan orang-orang besar. Kau Tai Hiap adalah keturunan dari keluarga pendekar naga sakti Gulun Pasir, sedangkan istrinya adalah keturunan pendekar super sakti Pulau Es. Kita sama sekali tidak menghendaki kalau kita sampai menanam permusuhan dengan kedua keluarga itu. Karena itu, jalan satu-satunya hanyalah mencari seorang perantara untuk menuntut keadilan kepada keluarga mereka, terutama sekali keluarga Gulun Pasir mengingat bahwa Kau Tai Hiap adalah putra pendekar naga sakti Gulun Pasir. Mendengar ucapan ketua mereka ini, para pendekar lama merasa setuju. Bagaimanapun juga, mereka percaya bahwa keluarga para pendekar itu adalah orang-orang yang selalu menjunjung kebenaran dan keadilan. Kalau peristiwa pembunuhan terhadap diri ang ilama yang tak berdosa ini sampai dilaporkan kepada pendekar naga sakti Gulun Pasir, tentu orang sakti itu akan bertindak adil walau terhadap puterannya sendiri sekalipun. Mereka lalu mengadakan perundingan dan mengingat bahwa mungkin sekali urusan yang timbul antara ang ilama dan Kau Chin Leong berdua itu ada hubungannya dengan mendilang Saitu Lama, maka semua pendekar lama setuju untuk kedua kalinya minta bantuan sahabat mereka, yaitu Tiong Kha Hii Hwasyo. Bukankah Tiong Kha Hii Hwasyo yang bersama para pendekar membasmi komplotan Saitu Lama? Karena agaknya urusan kematian ang ilama ini merupakan lanjutan dari pembasmian komplotan Saitu Lama, maka orang perantara yang mereka anggap paling tepat ialah Tiong Kha Hii Hwasyo. Apalagi ketua lama mengetahui bahwa antara Tiong Kha Hii Hwasyo dan keluarga Gun Pasir masih terdapat ikatan yang amaterat. Kalau tidak keliru, ikatan keluarga antara Tiong Kha Hii Hwasyo dan istri pendekar naga Sakti Gun Pasir, demikian katanya. Kenyataan ini memperkebal kepercayaan para pendekar lama bahwa Tiong Kha Hii Hwasyo memang merupakan orang yang paling tepat sebagai perantara menuntut keadilan ke Gun Pasir. Tiong Kha Hii Hwasyo kemudian dihubungi. Pendekar ini semenjak kembali dari menunaikan tugasnya yang berhasil baik, telah kembali ke tempat pertapaannya, di dalam sebuah pondok sederhana di puncak sebuah bukit di pegunungan Himalaya. Dia merasa heran, tetapi juga tidak menolak ketika seorang pendekar lama menyadarkannya dari pertapaan dan menyampaikan undangan para pimpinan lama supaya dia suka datang kelasa karena ada urusan yang amat penting. Terima kasih telah menonton!